Nah saat menyendiri ini apa yang disarankan untuk dilakukan? Misalnya yang pertama berdoa tentunya karena dengan berdoa ini kita berhubungan dengan Tuhan yang akan mampu meredakan emosi atau kepanasan kecewa kepahitan kita bergaul dengan Tuhan berdoa dengan Tuhan yang kedua maka disarankan untuk membaca artikel atau buku baik mengenai keluarga, mengenai pernikahan atau mengenai pengembangan pribadi, mengenai kedewasaan hal-hal seperti ini akan membantu kita menjadi lebih dewasa secara pribadi dan menjadi lebih bijaksana